Hari ini kita teriling mall yang wajib dikunjungi kalau ke Bangkok, nyesel kalau tidak kesini. Banyak kuliner yang bisa dicoba tapi rada mahal, mending beli di luaran. Streetcourtnya memodah jiwa. Apalagi lihat gorengannya sangat mengodah warnanya. Terima kasih telah menonton! 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 Lihat makanannya, maaf saya suka bikin kamu lapar. Mari kita ke atas, saya tidak jajan di sini. Terlalu banyak pilihan jati pusing pilih apa. Akhirnya tidak beli apa-apa deh. Banyak restoran bagus-bagus di sini. Sangat memoda sayangnya kantong saya sudah mulai bolong. Jegen lupa naik sampai ke atas sini. Banyak spa cantik. Sudah mirip kayak di canggih airport belum? Ada starbakeran di atas sini, wajib nongki di sini. Terpesona sama Fontaine-nya. Sebagus itu. Keten pakai banget. Temen beli Starbucks, saya modal pinjam buat story siksi. View depan Starbucks seperti ini langsung hadap ke sungai nan indah. Tempatnya bagus buat merenungin nasib di sini ditemenin angin sepoi-sepoi yang secangkir kopi pahit. Ah, beginilah hidup. Di luar masih ada spot foto cantik. Balkonnya statik. Kalau malam pasti bejes. Banyak standing mirror buat foto otd keren. IGHB foto pasti senang ke mal ini. Mari kita ke labi utama untuk liat. Dancing Fountain jam 6 sore. Ciling malnya keren kayak hotel bintang lima. Banyak yang jual makanan. Kita sudah sampai di labi, semua lagi nunggu pertunjukannya. Mallnya luas sekali, dua kali lipat dari Central Park Mall rasanya. Teh tarik terde best versi saya, harus cobain kalau ke Thailand. Fountain sudah hidup tapi belum ada musiknya. ? Mari meni dahulu. Terima kasih. Are GRAKI? Dia daripada supaya malam... selamat menikmati 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 selamat menikmati